Agnez pacar Mario Dandi tersangka kasus penganyayaan sadis diperiksa sampai malam resmi ditahan AG tetap harus dimintain keterangan karena dia adalah sumber pertama dari kejadian ini karena kalau AG tidak memberikan informasi kejadian ini tidak akan terjadi Masalah David ini sesuatu yang serius Oleh karena itu atas nama keluarga besar PRDK Jakarta NUDK Jakarta ini sangat taruh perhatian atas kasus ini dan kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku siapapun yang terlibat dalam kasus ini dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya menurut saya itu sudah saya berkesimpulan anak ini tidak pernah mendapat pendidikan agama malah saya bersimpulan jauh seperti itu tidak ada sedikit pun toleransi terhadap kemanusiaan karena itu di beberapa kesempatan saya juga bilang ini tidak cocok hanya didakwakan atau disangkakan dengan pasal undang-undang perlindungan anak tetapi juga mestinya pakai KUHP ini sudah mengarah pada pembunuhan kalau menurut saya karena itu saya sependapat dengan anggota DPR yang menyatakan bahwa mestinya ini yang digunakan adalah pasal perencanaan pembunuhan aku lihat sih secara mental korban ini juga mungkin ketakutan ya karena yang lawannya itu ada lebih dari satu orang ini kan aneh ya maksudnya sudah melakukan hal seperti itu direkam juga disebarkan kan ini orang benar-benar bengis banget ya padahal melihat dari backgroundnya dia masih mahasiswa keluarga berada gak heran aku senyus sekali sama universitas yang sudah memberikan press release bahwa MDS ini sudah secara resmi dikeluarkan dari kampusnya agar memberikan efek jera pada saat MDS ditampilkan ke media masa saat press conference bahasa tubuhnya memang menunjukkan dia ini kesel tapi dia juga terlihat masih sangat emosional dan ego tidak ada rasa penyesalan kayaknya pacar Mario Dandi, Agnes menjalani pemeriksaan atas kasus penganiayaan sadis terhadap Davis pemeriksaan dilakukan di polis Metro Jakarta Selatan selama 4 jam kuasa hukum Agnes Magata atau Ding Alo mengklaim pelainnya hingga kekinian masih berstatus saksi statusnya masih saksi anak kata Mangata kepada wartawan dilansir dari suara.com minggu 26 Februari 2023 Mangata menyebut Agnes kemarin diperiksa hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat setelah diselesai diperiksa sebagai saksi anak kemudian diperkenankan untuk pulang sudah dipulangkan katanya seperti diketahui dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dua orang tersangka Mario selaku tersangka utama dan temannya bernama Sen Lucas Rotwa Pengondian Lambantorwan selaku tersangka yang merekam video dan membiarkan korban seadian niaya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari menyebut kedua tersangka kekinian telah ditahan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan yaitu telah terjadi kekerasan terhadap D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali kemudian diinjak kepala anak korban beberapa kali dan juga tendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika posisi push up ibu Ade Ari sebagaimana diketahui motif Mario menganiaya David diklaim karena tak terima atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan kepada AG namun polisi mengiklaim hingga kekinian masih mendalami apa yang dimaksud perbuatan tidak menyenangkan tersebut itu masih kita dalami klaim Ade Ari setelah dibenarkan AG itulah yang membuat tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban untuk bertemu bungkasnya pacar Mario dan di Agnes menjalani pemeriksaan atas kasus penganiayaan sadis terhadap Davis pemeriksaan dilakukan di polis Metro Jakarta Selatan selama 4 jam kuasa hukum Agnes Magata atau Ding Alo mengklaim kelainnya hingga kekinian masih berstatus saksi statusnya masih saksi anak kata Mangata kepada wartawan dilansir dari suara.com minggu 26 Februari 2023 Mangata menyebut Agnes kemarin diperiksa hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat setelah diselesai diperiksa sebagai saksi anak kemudian diperkenankan untuk pulang sudah dipulangkan katanya terima kasih telah menonton!